Assalamualaikum, Halo Youtube kali ini saya kedatangan paket dari Bukalapak ya ini satu unit handphone seharga Rp 600.000 untuk lebih lengkapnya ayo kita langsung unboxing saja ya oke, halo semuanya kali ini kembali lagi di channel Gajitsung ini jadi inilah dia penampakan handphonenya Fujitsu F02H layarnya 5,2 inci sudah lebar, belakangnya warna hijau mengkilap gitu ya bisa dilihat sendiri kan, mantap sekali ini menggunakan single camera, di bawahnya ada LED flash untuk di bagian kanannya dia ada nah itu ada microSD ya, port microSD terus di bawahnya ada tombol power terus volume up, volume down di bawahnya ada speaker nah itu ada magnetik buat charge kalau tidak salah nah ini apa ini oh ini ada port buat charge masih microUSB dan ada samping ada SIM SIM injektor kartu buat masukin SIM sudah nah ini dia ada fitur uniknya yaitu adanya antena antena buat HP ini itu cukup jadi unggulan ya jadi kalau mungkin memperkuat sinyal atau bagaimana saya juga belum paham banget ya oke sudah sudah mantap sekali nih 5,2 inci tapi serasa kayak gede oke kita hidupkan HPnya dokumu ya saya beli dengan harga 650 ribu dengan ongkir yang 675 ribu tapi sudah dapat unit yang sangat mulus sekali cukup lah bagaimana yang ingin ngecek silahkan cek di link pembelian ya 5,2 inci tapi sudah selebar ini kan sudah sangat worth it gitu lah kayak serasa lebih HP saya yang 6 inci nih ini layarnya sudah 2K sudah sangat gonjering sekali warnanya sudah mantap disini sudah sangat terang dan saya disini sudah menginstall beberapa aplikasi seperti Antutu Benchmark dan beberapa game lainnya nanti kita tes sekalian ya yang pertama kita akan tes dari Android berapakah dia oh iya sebelumnya untuk keberatan saja Androidnya sebelumnya itu Marshmallow tapi saya mendapatkan update-an jadi Androidnya 7.1 atau Android Nougat sudah dapat update-an sekitar berapa ratus MB update-annya gitu kan ya untuk HPnya sangat worth it sekali sudah dapat Android Nougat HP second 500 ribu sudah dapat Android Nougat sudah bagus sudah enak sekali lah sudah mantap itu kan sudah setelah kita cek dalam device-nya kita sekarang ke aplikasi AIDA untuk cek lebih spesifik spesifiknya ini adalah namanya VG2F02H RAM sudah 3GB internal 32GB sudah bagus sudah mantap di CPU-nya dia sudah menggunakan hexa-core berarti sudah 6-core jadi sudah bagus sekali sudah 6-core Snapdragon 801 yang terkenal itu tuh lebih lebih adem daripada Snapdragon 810 atau Snapdragon 820 baterainya pun cukup besar sekitar 3000 mAh ke atas sudah besar sudah bagus oke setelah kita cek AIDA semuanya sudah ini sekarang kita cek selanjutnya yaitu kita cek Antutu benchmark-nya berapakah score dari Antutu-nya untuk lebih singkatnya nanti kita tes langsung ya oke oke jadi segini ya teman-teman hasil Antutu-nya 67.352 seharga 600.000 kalau kemarin sih memang harganya 900-800.000 ya wajar lah agak tertinggal sekarang kita lihat saya tuh cukup terkejut dengan HP ini banyak sekali fitur-fitur yang tidak dimiliki HP-HP lain salah satunya uniknya itu adalah fitur namanya iris scanner jadi dengan adanya iris scanner tuh Anda bisa membuka password hanya dengan kedipan mata gitu kan ya kita coba testing ya ini pertama terus minta iris authentication nah ini katanya kalau pakai iris ini harus buka kacamata katanya ya apa 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton